Capres nomor uru tiga Ganjar Pranowo menyebut penanganan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di NTT perlu melibatkan semua pihak. Hal ini disampaikan Ganjar usai bertemu dengan pengurus gereja Masehi Injil di Timur, Kota Kupang, NTT, Jumat 1 Desember 2023. Ganjar pun mengaku pernah menangani masalah TPPO saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Kala itu, korbannya berasal dari Nusa Tenggara Timur dan hal itu telah dibicarakan dengan pimpinan gereja tersebut. Menurutnya, kerjasama antara penegak hukum dengan pemerintah daerah harus ditingkatkan agar penanganan laporan masyarakat bisa segera direspons. Kami pernah menangani kebetulan dari NTT. Dia di Semarang dilatih kerja, alasannya akan dikirim ke salah satu tempat di Indonesia. Dan ternyata tradisi, DPPO. Kita handle, dan ini penting partisipasi satu antara pemerintah daerah, dua penegak hukum, maka butuh kerjasama antara penegak hukum dengan PEMDA. Kita siapkan sektor-sektor untuk menangani dan tentu laporan masyarakat. Maka betul-betul mesti ada satu layanan yang masyarakat bisa melapor sehingga kita bisa merespon dengan cepat. Mesti ada kesadaran di publik untuk satu mau melaporkan, dua mau bertindak dengan cepat. Kami pernah menangani, tadi saya dengar Bu Meri, saya ceritakan pengalaman yang menangani kebetulan dari warga NTT. Dan sudah selesai, sudah diputus, agar yang kita mencetakkan dengan soal pemerintah. Ia bilang, harus ada kesadaran publik dan satu layanan terpadu agar masyarakat bisa melapor. Sehingga, hal tersebut dapat membuat pemerintah dan penegak hukum cepat merespon. Sebagai informasi, Ganjar menggelar kampanye di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 1 Desember 2023. Ia tiba di sana pukul 11.35 waktu Indonesia Tengah di Bandara El Tari Kupang dan akan berkampanye selama dua hari. Sementara itu, pasangan Ganjar yakni Mahfud MD mengisi hari keempat kampanye dengan sejumlah kegiatan di Pandeglang, Banten. Di sana, Mahfud mengikuti acara halakoh kebangsaan ulama sebanten di pondok pesantren Matlaul Anwar. Dalam kegiatan kampanye ini, keduanya bertekad mensejahterakan rakyat Indonesia tanpa praktika KN. Terima kasih telah menonton!